Pagi hari di sekolah, senyum merekah tampak di wajah anak-anak dan guru mereka. Ada Disa, Ado, Andi, dan Ines yang bermain ular naga. Sementara itu, ada Cici, Jojo, dan Aufa yang bermain tapak gunung. Bermain bebas di lapangan merupakan kebutuhan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Permainan tradisional selain menstimulasi perkembangan motorik kasar dan melatih koordinasi tubuh, juga membiasakan anak untuk melakukan kerjasama dan kolaborasi melalui kegiatan yang menyenangkan. Anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum. Bagaimana perasaannya hari ini? Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam, Bu Guru. Senang-senang, aku senang hari ini. Alhamdulillah, Ibu Guru juga senang bertemu dengan anak-anak yang selalu semangat. Kita akan membuat satu proyek. Apakah masih ingat apa yang akan kita lakukan? Kemarin kita janjian mau membuat miniatur tubuh kita, Bu. Coba kita lihat gambar ini. Apakah gambar orang ini memiliki persamaan dan perbedaan? Coba sekarang kita lihat teman kita. Apakah punya persamaan? Kita sama-sama punya kepala, badan, kaki, dan tangan. Sama-sama punya rambut, tapi ada yang keriting, ada yang lurus. Sama-sama punya mata. Ada yang bulat, ada yang sipit. Ada yang kulitnya coklat dan putih. Ada yang gemuk, ada yang kurus. Ada yang tinggi, pendek juga. Alhamdulillah, anak-anak sudah berhasil menyebutkan ciri-ciri dari teman kita dalam satu kelas. Kita sekarang akan membuat miniatur tubuh. Apa saja yang akan kita buat dalam miniatur tubuh kita? Bentuk tubuh, Bu. Kira-kira, apa saja ya yang kita perlukan untuk membuatnya? Balok, batu, ranting. Benang buat rambut. Dus dan spidol buat sepatu. Mukanya, aku mau pakai piring kertas, Bu. Mukanya bulat seperti aku. Oh, kita akan membuat miniatur tubuh Andi berarti ya. Apakah setuju? Setuju! Apakah kita akan membuat miniatur tubuh bersama-sama atau sendiri-sendiri? Bersamamu! Kalau begitu, mari kita membuat bersama-sama. Bagaimana dengan pekerjaannya? Apakah sudah selesai? Belum, Bu. Coba dilihat, apakah ada yang perlu kita tambahkan lagi? Iya, Bu. Belum dikasih rambut. Silahkan dilengkapi lagi. Terima kasih, Bu. Kami lengkapi dulu ya, Bu. Sekarang, miniatur tubuh teman di kelas sudah selesai. Apakah ada yang akan menceritakannya? Aku, Bu. Ini adalah miniatur tubuh Andi, teman satu kelasku. Andi anak laki-laki, dia tinggi, berambut pendek, dan lurus. Matanya bulat, seperti bola. Hibirnya tersenyum karena Andi senang punya banyak teman. Aku juga mau, Bu. Boleh, sekarang kamu ceritakan apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya. Dibuat dari potongan kayu, batu, ranting, dan rumput. Lalu ada buah dan bunga, ada benang wall, dan ada bulu ayam. Dibuatnya sama-sama. Ada yang membuat kepala, mukanya, rambutnya, lehernya, badannya, tangannya, kakinya, lalu ada baju dan celananya. Jadi deh! Terima kasih, nak, sudah menceritakan pengalaman membuat miniatur tubuh teman satu kelas. Ternyata, bagaimana dengan tubuh anak-anak di kelas? Apakah sama atau berbeda? Ada yang sama, ada yang berbeda, Bu Guru. Ya, benar. Tuhan menciptakan kita ada yang sama, ada yang berbeda. Walaupun berbeda, kita semua bersaudara. Kita saling menyayangi. Nah, ayo sekarang kita beres-beres? Ayo! Alhamdulillah, kegiatan proyek kita sudah selesai. Kita berdoa setelah bermain. Alhamdulillah. Lalu kita cuci tangan, minum, dan siap makan snack. Video ini dipersembahkan oleh Direkturat Pendidikan Anak Usia Dini, Direkturat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.